Intro Kita beralih ke informasi selanjutnya Saudara Pria bernama Samsul Hadi, 39 tahun viral di media sosial setelah videonya yang menampilkan aksinya nyebur ke sungai kawasan Jalan Mahendra Data Kota Denpasar Bali untuk menyelamatkan ular piton beredar pada Sabtu 30 Oktober Hanya berbekal sebuah tongkat khusus untuk mengendalikan dan menangkap ular yang diselipkan di balik baju putihnya Samsul Hadi berjibaku dengan ular piton sepanjang sekiranya 3 meter Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bali, ada Adrian Amurwongoro yang saat ini sudah tersambung bersama kami Halo Adrian Halo, saya sudah jelaskan Adrian, bisa Anda jelaskan bagaimana awal kemunculan ular piton tersebut hingga muncul pria yang ada dalam video viral itu? Ya, baik, saya sudah pada Sabtu 30 Oktober 2021 siang kemarin muncul seekor ular piton yang berukuran cukup besar sepanjang sekiranya 3 meter dan kemunculan ular itu sempat mengejarkan warga di sekitar bantaran sungai yang berada di kawasan Jalan Mahendra Data kota dan pasar tersebut kemudian warga sekitar menghubungi seorang pawang ular atau orang yang sudah biasa merescue ular yang bernama Samsul Hadi tersebut kemudian divideokan dan video tersebut viral di media sosial pasalnya pada awal video tersebut menampilkan bahwa sosok Samsul Hadi atau pria yang berada di video tersebut berjibatuh mengevakuasi atau merescue ular yang sedemikian besar, Firda Adrian, setelah video tersebut viral begitu, bagaimana proses evakuasi setelah diangkat, ular piton tersebut diangkat oleh Samsul Hadi sendiri? ya, jadi ular tersebut pertama kali muncul diketahui oleh seorang warga kemudian warga yang mempunyai kontak atau kenal dengan pria yang bernama Samsul Hadi ini kemudian menghubungi dan Samsul Hadi kemudian segera meluncur ke lokasi untuk merescue atau menyelamatkan ular tersebut tentu saja membutuhkan waktu yang cukup lama karena Samsul Hadi sendiri hanya berbekal sebuah pengkat khusus yang memang biasa dia gunakan untuk mengevakuasi atau merescue ular namun ular tersebut nampaknya berukuran juga cukup besar sepanjang sekitar 3 meter lebih dan berukuran diameter sebesar paha orang dewasa dan ular tersebut juga karena berada jadi penanganan ular ini menurut Samsul Hadi berbeda, ular yang ada di darat dengan yang ada di air tentu saja resiko yang diambil oleh Samsul Hadi ini cukup besar karena di dalam air ular dapat lebih agresif namun dalam kondisi tersebut Samsul Hadi juga diundungkan dengan kondisi ular yang tidak begitu agresif karena ular tersebut belum lama memangsa ekor binatang yang didika anjing atau wikim yang masih berada di perutnya sehingga dalam penanganan tersebut Samsul Hadi juga tidak begitu mendapat perlawanan yang agresif dari ular tersebut karena ular tersebut masih dalam kondisi perut penyang ataupun masih dalam proses mengkonsumsi dari mangsa binatang yang dimangsa tersebut dan disampaikan Samsul Hadi pula bahwa perbedaan penanganan ular di darat dengan di air karena jika di darat lebih mudah evakuasi karena kepala ular lebih mudah dihitung menggunakan kain sedangkan posisi yang seperti Samsul Hadi alami saat itu adalah posisinya di air jadi bisa beresiko lebih bahaya pasalnya ular piton sendiri meskipun tidak berbisa namun memiliki kekuatan limitan yang begitu kuat hingga melombuhkan lawannya atau yang terada di dekatnya sehingga Samsul Hadi pun akhirnya ada dua orang dua orang warga yang juga ikut turun terjun ke sungai yang dengan tebing cukup dalam tersebut dengan bantuan tangga milik warga juga ikut turun untuk membantu Samsul Hadi dalam mengevakuasi ular tersebut dan Samsul Hadi pun juga terpaksa harus terkena luka akibat ujitan atau goresan dari gigi ular piton tersebut saat menegang kepala ular tersebut karena ular tersebut juga sempat kepalanya sempat berdolak dan giginya yang runcin dan dikatakan Samsul Hadi memiliki ketajaman seperti silat itu terkena atau menggoreh jempolnya hingga terluka sehingga ular tersebut akhirnya dapat berhasil dievakuasi oleh Samsul Hadi bersama dua orang warga lainnya yang membantu memegang bagian ekor ular tersebut sedangkan Samsul Hadi memegang bagian kepala karena dalam mengevakuasi ular piton yakni bagian kepala dan ekor itu harus benar-benar mampu dikuasai atau dipegang oleh seorang evakuasi ular dengan kekuatan yang cukup sehingga tidak mengakibatkan nantinya ular dengan agresif menyerang balik dan meluluk korbannya hingga bahkan bisa berujung dari nyawa mengerbankan nyawa seorang yang mengevakuasi itu Andrian untuk saat ini ular piton tersebut sudah dibawa kemana, dievakuasi kemana? apakah sudah dilepas liarkan begitu oleh Samsul Hadi atau seperti apa informasinya? Ya, kira-kira bahwa Samsul Hadi sendiri setelah kami gali merupakan sosok yang pecinta ular dia juga bergabung dengan komunitas pecinta reptil Bali dan di rumahnya juga ada peluhan ular yang memang ia pelihara berjenis piton, boah hingga anakonda yang memang Samsul Hadi ini keseharianya juga berkawan dengan ular dan ular tersebut kemarin masih hingga saat ini masih diamankan oleh Samsul Hadi di kediamannya jadi Samsul Hadi nantinya ke depan bakal melepasliarkan ular tersebut ke habitat yang aman setelah binatang yang dimangsa atau yang masih terdapat di dalam perut ular itu nantinya sudah dikonsumsi atau dicerna dengan baik atau perutnya sudah sempat nantinya ular tersebut akan kembali dirilis ke habitat yang aman dan tentunya Samsul Hadi sendiri selama beberapa tahun atau sekian banyak kali mengevakuasi ular Samsul Hadi juga memiliki pengalaman buruk bahkan dirinya pernah menerima 19 jahitan di tangannya karena uratnya sempat terputus karena jijikan atau terkena jijikan ular kuton saat ia mencoba berjibaku mengevakuasi seekor ular kuton berukuran 3,5 meter beberapa waktu lalu juga di lokasinya di kota dan pasarnya jadi memang si Samsul Hadi ini memang dia berkabung dengan komunitas tersebut Rakti Bali dia juga seorang yang biasa merescue atau menyelamatkan ular-ular atau penginatang lain dari habitat yang dirasa kurang aman yang kemudian diperihara atau dikenangbiakan ataupun dilepaskliarkan di habitat yang aman baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Bali Adrian Amurwang Degoro atas laporan Anda selamat bertugas sub indo by broth3rmax